Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meyakini Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto bisa menegakkan hukum hingga berkomitmen menjaga demokrasi. Keyakinan itu didapati SBY setelah berikusi dengan Prabowo dalam beberapa kesempatan. Biar yang menilai raed kita, secara yang menilai, tetapi kalau dikaitkan dengan transisi ke pemimpinan nasional dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo, sekarang menjadi Presiden Ilek, saya punya keyakinan karena beberapa kali kami bertukar pikiran, berdiskusi, Pak Prabowo juga punya komitmen, punya idealisme, punya semangat juga, dan ada juga agenda yang mau dikerjakan yang menurut saya kompatibel dengan apa yang diperlukan di negeri ini. Utamanya adalah membuat ekonomi kita terus tumbuh, makin tumbuh, agar kesejahteraan rakyat juga meningkat. Yang kedua komitmen tentang penegakan hukum yang adil, the rule of law, juga komitmen untuk menjaga demokrasi. Dan yang keempat komitmen Indonesia tetap berperan dalam kawasan maupun dalam dunia. Mendengarkan itu tentu saya berbesar hati dan I'm hoping. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.